Sahabat Kompas.com, Indonesia dan Malaysia sepakat membahas kerjasama penanganan penyelundupan manusia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai hasil diskusi dengan Perdana Menteri Ismail Sabri yang mengunjungi Istana Merdeka pada Jumat 1 April 2022. Kerjasama itu akan mencakup penegakan hukum kedua negara terkait topik tersebut. Bersamaan dengan topik itu, mereka juga membahas penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pertemuan itu menghasilkan penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU yang dilakukan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan RI Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Sarafanan Murugan. Selain itu, kedua negara tersebut juga membahas hal lain. Di antaranya, terkait gelombang pengungsi di Indonesia dan Malaysia yang diakibatkan dari isu Rohingya. Baik Indonesia maupun Malaysia juga telah setuju, masalah Rohingya harus diselesaikan secara mendalam oleh pemerintah Myanmar. Sebab, sampai dengan saat ini terdapat 200 ribu pengungsi Rohingya di Malaysia. Terima kasih telah menonton!